Selamat sore, permisah YouTube True Ansam Kembali dengan konten islamik dari Ali bin Abi Talib Dia berkata bahwa kezaliman akan terus ada Bukan karena banyaknya orang jahat Tapi karena diamnya orang baik Judul lengkapnya adalah keberlanjutan kezaliman Antara kejahatan dan diamnya orang baik Semoga kita mendapat pencerahan Tentang keadaan dunia yang semakin keras Di saat ini Ali bin Abi Talib Sepupu menantu Muhammad Nabi Muhammad adalah satu tokoh Yang sangat dihormati dalam sejarah Islam Ucapannya seringkali penuh kebijaksanaan Dan relevan sepanjang zaman Salah satu ketipuan yang terkenal dari beliau adalah Kezaliman akan terus ada Bukan karena ada banyaknya orang jahat Tetapi karena diamnya orang baik Ketipuan ini mengandung makna yang mendalam Tentang peran dan tanggung jawab moral setiap individu Dalam masyarakat Mari kita simak makna dari Kezaliman dan keadilan Versi Ali bin Abi Talib Kezaliman adalah tindakan Atau kebijakan yang menjawabkan penderitaan Atau ketidakadilan Dalam beberapa bentuk Kezaliman bisa dihadir dalam bentuk Penelidasan, politik, diskriminasi, sosial, ketidakadilan ekonomi, dan kekerasan Sementara lawannya keadilan Adalah kondisi di mana hak-hak azazi manusia diakui dan dihormati Dan setiap individu diperlakukan dengan kesetaraan dan martabat Selanjutnya Peran orang jahat dalam kezaliman Orang jahat seringkali menjadi pelaku utama dalam penyebaran kezaliman Mereka adalah individu atau kelompok yang secara sadar melakukan tindakan yang merugikan orang lain Demi keuntungan pribadi atau kelompoknya Kejahatan bisa terjadi dalam berbagai bentuk Korupsi, kekerasan, manipulasi, dan eksploitasi Dalam banyak kasus orang jahat menggunakan kekuasaan Atau pengaruh mereka untuk melanggengkan ketidakadilan Sementara Sif Diamnya orang baik Bagaimana kolorasinya Namun seperti yang ditegaskan oleh Ali bin Abi Talib Keberlanjutan kezaliman tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan orang jahat Diamnya orang baik Orang baik adalah faktor yang sama pentingnya Kenapa orang baik adalah Mereka yang memiliki kesedaran moral dan etika Untuk memahami mana yang benar dan salah Namun memilih untuk tidak bertindak atau tidak bersuara menentang kezaliman Sikap spasif ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan Seperti ketakutan, ketidakpedulian, atau rasa putus asa Mengapa orang baik diam Banyak alasannya Yang pertama adalah karena ketakutan Banyak orang baik yang takut akan konsekuensi dari tindakan mereka Mereka khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya Atau takut kehilangan pekerjaan dan status sosialnya Alasan orang baik diam yang kedua adalah karena ketidakpedulian Beberapa orang merasa bahwa masalah keadilan dan kezaliman bukan urusan mereka Dan lebih memilih untuk fokus pada kehidupan pribadi mereka Dan alasan yang kenapa orang baik diam Yang ketiga adalah rasa putus asa Karena ada juga orang merasa bahwa sesuatu tindakan kecil tidak akan mengubah keadaan Mereka merasa usaha mereka tidak akan berdampak Signifikan dalam mengubah sistem yang sudah rusak Dampak diamnya orang baik Ketika orang baik memilih untuk diam Mereka secara tidak langsung memberikan ruang bagi orang jahat Untuk terus beraksi tanpa hambatan Kezaliman menjadi semakin kuat dan tersebar luas Karena tidak ada yang menantangnya Ini menciptakan siklus dimana kezaliman terus berlanjut Dan orang baik semakin merasa tidak berdaya Solusinya bagaimana Tanggung jawab moral Setiap individu memiliki tanggung jawab moral Untuk melawan ketidakadilan Ini bisa dilakukan dengan cara berbagai cara Mulai dari berbicara menantang kezaliman Mendukung korban Sehingga terlibat dalam aksi sosial dan politik Yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif Dan ketidakadilan aktif dari orang baik Sangat penting untuk mematahkan siklus Kezaliman Dan menciptakan masyarakat yang lebih adil Contohnya apa? Contoh dalam sejarah-jarah Banyak peristiwa Menunjukkan bagaimana Keberanian orang baik bisa mengubah Jalan sejarah Contohnya adalah gerakan hak-hak sipil Di Amerika Serikat Dimana individu-individu seperti Martin Luther King Jr. dan banyak lainnya Berdiri melawan diskriminasi rasial Pelawanan mereka Meskipun awalnya Penuh risiko dan tantangan Akhirnya berhasil mengubah sistem Dan memberikan hak yang lebih adil Bagi komunitas kulit hitam Akhirnya Kutipan Ali bin Abi Talib Mengingatkan bahwa Tanggung jawab untuk melawan kezaliman Bukan hanya ada pada pihak korban Atau orang jahat Tetapi juga pada Setiap individu yang memiliki Kesedaran moral Dan diamnya orang baik adalah bentuk Kezaliman pasif Yang memungkinkan ketidakadilan Terus berlangsung Oleh karena itu Pentingnya bagi kita semua Untuk berani bersuara Dan bertindak melawan ketidakadilan Dan sekecil apapun Tindakan itu Karena setiap usaha dapat Memberikan nampak positif Bagi masyarakat Semoga Pesan dari Kutipan Ali bin Abi Talib Ini bisa menginspirasi Dan Memberi semangat hidup Bagi Orang-orang yang tertindas Yang mulai dari diri saya Sampai Lingkungan yang Lain ya Dimanapun merasa Menjadi korban dari kezaliman Semoga menjadi Semangat dan inspirasi Sejuga motivasi Dalam menjalani hidup Yang Semakin keras Dengan Bentuk manipulasi Yang Tidak bisa Diprediksi Dengan cepat Semoga konten ini Bisa bermanfaat Semoga kita menjadi orang Yang selalu Merasa kenyakdilan Dimanapun berada Dan Kita berada Semoga Terima kasih Atas waktunya Atas Ya Menonton Channel youtube saya True One Sam Semoga dibagikan Terima kasih Atas Waktunya Sekali lagi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa